BELAJAR BERSAMA KUIKI Tujuan dikonfirmasi Ayo Dunia ini sangat menarik Ayo jelajahi misterinya Di mana letak lapangan olahraga? Aku tidak tahu Kiki, lihatlah Itu Tuan Burung Hantu Ayo kita temui dia dan tanyakan arah Tuan Burung Hantu, bangun Aku tidak bisa membangunkannya Anak-anak Bisakah kamu membantu kami Membangunkan Tuan Burung Hantu? Putar per Dan bangunkan Tuan Burung Hantu Dengan jambeker Siapa yang membangunkanku? Maaf Tuan Burung Hantu Kami ingin bertanya Dimanakah kompetisi olahraga diadakan? Itu berada di depanmu Di depan kita Apakah dengan cara ini atau cara itu? Aku akan memberitahumu jawabannya Kita bisa menggunakan depan dan belakang Untuk menggambarkan posisi Ini berada di depannya Dan itu berada di belakangnya Aku paham Tulang manakah yang berada di depan anak anjing? Kamu mengerti Kamu sangat cerdas Kek, kek, kek Kek, kek Aku telah mempelajarinya Sekarang apakah kamu tahu Dimana letak lapangan olahraga itu? Maju ke arah yang kita hadapi Di sana Kamu hebat Hei Kompetisi olahraga akan segera dimulai Ayo pergi Bantu mereka menemukan jalan keluar Bagi, kita tiba Wow Begitu banyak hewan Oh sayang Kamu akhirnya di sini Kamu terlihat jemas Apa yang terjadi? Kompetisi olahraga Akan segera dimulai Tetapi Beberapa pesaing telah menghilang Dapatkah kamu membantuku mencari mereka bersama-sama? Selahkan pada kami Cari tahu dimana mereka berada Itu bagus Fantasis Fantasis Luar biasa Semua hewan kecil ketemu Ayo lakukan tes Untuk dua hewan kecil ini Siapa yang berada di belakang? Kamu mengerti? Betul sekali Manakah dari dua hewan kecil ini yang berada di depan? Kamu mengerti? Betul sekali Hah? Apakah rusak berada di depan Atau di belakang? Depan dan belakang itu relatif Saat kita menjelaskan dimana kijang kecil itu berada Kita dapat mengatakan bahwa anak rusak berada di depan kelinci Aku mengerti Kita juga dapat mengatakan bahwa anak rusak berada di belakang kura-kura kecil Kamu sangat cerdas Sekarang Bantu hewan-hewan kecil berbaris Anak rusak berada di depan zebra Kura-kura berada di belakang zebra Kelingci itu berada di depan kita Semua hewan berbaris Bantulah mereka memasang tanda nomor mereka Sekarang tanda nomor sudah aktif Saatnya memulai balapan Tandu Tiga Dua Satu Ayo Perlombaan dimulai Semua hewan berlari dengan sangat cepat Kura-kura kecil berada di belakang Kura-kura kecil itu terlihat sangat tampan saat sedang bekerja keras Ayo kita ambil foto Kura-kura kecil berada di belakang Kura-kura kecil berada di belakang Ayo kita lihat pelari di urutan terdepan Oh tidak Sipah tersandung dan jatuh Dia telah dilalui Zebra berada di depan kawanan Ini balapan yang sangat sengit Ayo ambil foto Sipah Sayang sekali Lihat Sipah telah berakselerasi Sipah Ayo Dia berhasil Dia menyusul Zebra lagi dan berada di posisi pertama Ayo abadikan momen seru ini Garis ini sudah di depan mata Ayo-ayo Ayo Ayo berikan penghargaan kepada para pemain Juara ketiga Jatuh kepada Rusa Juara kedua Jatuh kepada Zebra Dan pemenangnya adalah Jita Selamat untuk mereka Kita mengambil banyak gambar Gambar yang bagus Ayo lakukan tes Siapakah yang berlari di urutan depan di foto ini Kamu mengerti Betul sekali Siapakah yang berlari di urutan belakang di foto ini Itu dia Itu luar biasa Siapakah yang menjadi posisi terdepan di foto ini Siapa yang memimpin Bagaimana kamu melihatnya Bagaimana kamu melihatnya Aku akan memberitahu Jawabannya Ada tiga orang kecil disini Orang berwarna merah ada di depan orang berwarna hijau dan orang berwarna kuning Jadi orang berwarna merah adalah yang memimpin Aku paham Orang berwarna kuning berada di belakang orang berwarna hijau dan orang berwarna merah Jadi orang berwarna kuning itu di posisi terakhir Ya Kamu sangat cerjod Kek-kek aku telah mempelajarinya Anak-anak siapakah yang memimpin Kamu mengerti Betul sekali Anak-anak siapakah yang berada di urutan terakhir Kerja bagus Ya Selanjutnya adalah lomba dayu Wow Dayu lah perahunya Aku ingin bergabung Tapi kita membutuhkan perahu Perahu? Aku tidak punya perahu Ayo kita membangun perahu bersama-sama Tantung Satukan lambung terlebih dahulu Pilih cat di belakang kueki Pilih dekorasi di depan kueki Pilih dekorasi di belakang kueki Pilih benda di depan kueki Hebat Kapalnya sudah selesai Kek-kek-kek Ayo balaman kueki Tiga Dua Satu Ayo Deser layar untuk membuat perahu bergerak Hebat Kamu telah melewati satu pesaing Ayo terus maju Luar biasa Kueki melewati garis finish Ambil gambarnya Anak-anak Siapakah yang memimpin Kamu mengerti Betul sekali Dan siapakah yang berada di urusan terakhir Kerja bagus Ayo beri mereka penghargaan Juara ketiga adalah Monyet kecil Juara kedua adalah Gangguru kecil Dan pemenangnya adalah Kueki Selamat untuk mereka Hari yang menyenangkan Hari yang menyenangkan Kita berpartisipasi dalam kompetisi olahraga Dan mendapat juara pertama dalam lomba dayung Aku pemenangkan Aku pemenangnya Kuek 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 Berlatihlah dengan kodi Hancurkan telur emas Hancurkan telur emas di depan si orang kecil Hancurkan telur emas Hancurkan telur emas di depan si orang kecil Hancurkan telur emas di belakang si orang kecil Aku duduk di depan dombak Aku duduk di depan Aku duduk di depan Aku duduk di belakang Lakukan dengan kueki Apa ini? Wow, itu bayanganku Itu muncul di depanku Mengapa bayangan ada di belakangku sekarang? Mengapa bayangan itu terkadang ada di depanku? Dan terkadang ada di belakangku? Kita akan tahu itu setelah sebuah eksperimen Oke Teman-teman Dengan siapa kalian ingin melakukan eksperimen? Teman-teman Dengan siapa kalian ingin melakukan eksperimen? Aku tahu kamu akan memilihku Pilihlah cahaya yang kamu suka Letakkan lampu di belakangku Letakkan lampu Hei Bayangan itu ada di depanku Letakkan lampu di depanku Itu ada di belakangku sekarang Wow Eksperimen close time Anak-anak Lakukan eksperimen dengan orang tua Dan lihat Dimanakah bayangannya berada Tidak berjalan